Halo guys, selamat datang kembali di channel Obit Pintar Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma penggantian peg LRU di dalam sistem operasi Apa sih algoritma LRU itu? LRU merupakan disingkatkan dari RIS recently used Merupakan salah satu algoritma di dalam suatu pegging Sama seperti video sebelumnya, kita sediakan dulu botu tabel untuk mempermudah dalam pekerjaannya Jika pegnya masih kosong, kita tinggal masukkan sistemnya dan sistem menjadi port Nah, sama seperti ini Nah, cuma yang membedakannya, kita mempunyai titik awal Kita coba, nah bagaimana jika sudah penuh Nah, ini yang berbeda dari algoritma yang sebelumnya Kita hanya perlu melihat Manakah awal pemunculan data yang paling lama Yang di botu itu merupakan awal pemunculan data kita Jadi, yang paling lama muncul yaitu angka 2 Sehingga angka 2 lah yang akan kita gantikan dengan angka 9 Nah, kita coba lagi Nah, kali ini 9 masuk di angka kemunculan kita Dan dia baru pertama kali muncul Sehingga angka 5 lah yang paling lama muncul Sehingga dia akan digantikan dengan string yang selanjutnya Nah, kita lakukan juga pada string yang lainnya Saya masukkan, kerjakan Nah, kita harus lihat awal dari kemunculan string kita Masukkan Nah, 7 Kita harus fokus di mana string yang paling lama muncul Dan itu akan digantikan dengan string yang paling baru Kemudian Seperti Pada algoritma sebelumnya Apabila ada String yang sama Kita hanya Tinggal menulis Yang kembali Dan sistem tidak terjadi fault Artinya Sistem hanya merekod ulang String yang sebelumnya Tanpa menambahkan atau menggantikan data yang baru Disini Saya menggunakan banyak contoh Agar Setiap peristiwa dari algoritma ini dapat terjadi Sehingga kalian lebih mudah mengertinya Oke Saya coba kerjakan lagi Ini adalah stringnya Awal kemunculannya Kita lihat yang fault ini Terus kita kerjakan Nah Terus sekarang Manakah angka yang akan kita gantikan Nah ini adalah contoh animasinya Kita harus Teliti mana yang Mana awal kemunculan string Yang paling lama Maka angka 6 lah yang akan kita gantikan Nah kita pun harus fokus Harus teliti Dalam menentukan Kemunculan dari String kita Karena LRU ini menggunakan mekanisme Data yang paling lama yang akan digantikan Maka kita harus fokus Dalam memasukkan awal kemunculan datanya Apabila Ada data yang muncul Kita harus Kasih ciri Kalau disini Saya Membuatkan angkanya Sehingga dapat membedakan Dimana Awal kemunculan datanya Dan mana yang bukan Oke kita kerjakan Cukup mudah kan teman-teman Nah ini membukakan tutorial dari Algoritma penggantian page Please recently used Yang merupakan salah satu Mekanisme algoritma Dari Tagging Penggantian page Oke kita selesai Seperti biasa Kemudian kita Hitung jumlah voltnya Ini merupakan contoh animasi Dalam menghitung jumlah volt Di dalam sistem gitu Kalian dapat menghitungnya secara manual Malaupun Memberi Menghitung jumlah keterangannya Nah ternyata Jumlah volt yang terjadi Dalam sistem kita Sebanyak 29 volt Oke itu adalah video tutorialnya Jangan lupa nantikan video algoritma lainnya Di channel Pirpinter Sampai jumpa Terima kasih telah menonton